Intro Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Pekalongan mencatat angka perserayaan di Kabupaten Pekalongan mengalami kenaikan. Dari bulan Januari hingga pertengahan Mei 2023 ini, jumlah perkara masuk mencapai 806 kasus terdiri atas kasus cerai gugat 556 kasus dan cerai talak 104 kasus. Sekarang baru pertengahan Mei sudah 134, berarti kurang lebih naik 200 persen. Kalau lihat dari grafik yang ada, tapi ini kan masih pertengahan bulan. Perkiraan kami kalau sampai akhir bulan naik 300 persen. Paling banyak ini untuk apa Pak? Cerai apa Pak berarti? Jadi kalau kita lihat dari perkara yang masuk itu, yang paling banyak adalah cerai gugat. Di mana cerai gugat itu cerai yang diajukan oleh istri kepada suami. Saat dikonfirmasi mengenai faktor utama penyebab percerian, pihaknya mengungkapkan ada sejumlah faktor utama penyebabnya. Di antaranya meninggalkan salah satu pihak menjadi kasus yang paling banyak, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kasus perselingkuhan dan kasus faktor ekonomi. Dari Kabupaten Pekalongan, Teddy mengabarkan.